Halo guys, perkenalkan saya Nafika dan teman saya Dihita Fidelia Zulfa Kami dari kelompok 3, alas 12? 3! Oke, jadi hari ini kita akan memperlihatkan hasil karya dari kelompok kami, mozaik apa kak? Mozaik dari batu, mari kita lihat! Oke, dadah! Halo semuanya! Nah, disini saya Bintang Cahaya Sutrisno dan teman saya, saya Muhammad Dimas Rizky Saputra Akan mengajak kalian untuk melihat karya kami yang kami beri nama, mozaik buah delima dari batu alam Nah, langsung saja yuk kita lihat karya yang telah kami buat Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Dimas Rizky Saputra dan teman saya, Bintang Cahaya Sutrisno Nah, disini kita sudah berada pada tempat di mana lokasi lukisan kami akan dipamerkan Dan sebelumnya kita perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami Langsung saja di sebelah kanan ada siapa kak? Hai, aku Evalu Fiyarama Dan di samping kiri ada siapa kak? Saya, Evalu Fiyarama Nah, langsung saja mari kita lihat lukisan yang telah kelompok kami buat Sebelumnya lukisannya ini dari apa kak dibuatnya? Lukisan ini itu dibuat dari batu-batuan berdasarkan warna dari buah yang kami pilih ini Wah, apa nih filosofi kakak mengambil tema dengan buah delima? Nah, kenapa buah delima? Karena buah delima ini memiliki banyak hasilnya bagi tubuh kita kalau kita konsumsi Selain itu, buah delima ini juga menjadi buah favorit dari kelompok kita loh Wah, kalau begitu, lalu ini batuannya kalau boleh tahu diambil dari mana ini kak? Nah, untuk batuannya ini ada yang diambil dari sungai Nah, lalu untuk bagian yang mencolok ini, ini diambil dari batu yang diberi pelarna Supaya memberikan warna yang lebih mencolok Wah, kira-kira berapa lama nih kak proses pembuatannya? Kalau proses pembuatan sih kurang lebih sekitar dua mingguan kak Karena ya kita lumayan rajin sih Ya mungkin kalau teman-teman mau lebih renggang mungkin bisa dua sampai tiga mingguan Kendala apa aja nih kak yang terjadi pada saat pembuatan? Apa ada kendalanya kak? Kalau kendala sih mungkin lem Kadang ada beberapa batu yang kurang merka di lemnya Jadi, kadang kekurangan lem gitu Tapi itu bisa diseasati dengan ya menambah lem lagi lah Seperti itu Wah, ini terbuat dari apa nih kak? Pingkainya Pingkainya ini terbuat dari lakban yang berkualitas premium ya Wah, kalau boleh tahu ini media yang digunakan untuk membuat lukisan mozaik ini dari apa ya kak? Medianya ini dari triplek Karena triplek itu terkesan kokoh Ya sih kak ini terlihat seperti kokoh banget ini ya Ya, ini sangat kokoh banget ini kak Kalau dilihat ya Wah, kalau boleh tahu nih dari semua keseluruhan Berapa nih iurannya dari peranggota nih? Kalau boleh tahu Kita itu iuran per anak itu 10 ribu Karena ya kita juga menyesuaikan budget kita Budget anak sekolah kan Tapi ya sebisa mungkin kita nyari barang-barang ya Mudah dicari dan berkualitas Lain itu juga harganya juga yang menyesuaikan dengan budget yang kita punya Seperti itu Nah, bisa kita lihat teman-teman Sebuah karya yang sangat indah dan sangat detail dari kelompok kami Dimana menggunakan media papan yang kemudian Kami menggunakan bahan-bahan batuan alam yang berwarna-warni Ini warnanya ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau, dan ada yang hitam Sungguh besar pula Dari keragaman yang telah Tuhan berikan kepada kita Namun kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan keragaman yang telah Tuhan berikan untuk kita Untuk dimanfaatkan sebagai sebuah karya seni Yang bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain Nah, apalagi kita juga sebagai profil pelajar Pancasila Pastinya harus bisa berpikir kritis ya kak dari bahan yang mungkin dipandang rendah oleh orang lain Yang bisa menjadi karya yang sangat menajukan bagi kita semua Nah, salah satu contohnya yaitu karya yang telah kami buat Maka dari itu, marilah kita sebagai pelajar dan sebagai profil pelajar Pancasila Kita harus bisa berpikir kritis untuk memanfaatkan apa yang ada di alam Untuk menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai guna Oke, langsung saja mari kita lihat karya kami lebih dekat lagi agar terlihat keindahannya Oke, jadi itu adalah hasil karya dari Kelombok kami Terima kasih sudah menonton hingga saat ini See you next time!